...dari Pak Menteri UMN, sama Pak Presiden, tapi biasanya kan kalau kita di Menteri UMN, pasti Menteri UMN mempunyai nilai-nilai khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina. Teman-teman media, yang saya hormati, terima kasih atas kesetiaan dalam menunggu kami rapat. Hari ini kami rapat perdana terkait dengan tata kelola daripada subsidi yang tepat sesaran. Kami hari ini baru rapat perdana dan semua Menteri terkait hadir termasuk Ibu Menkyu. Dan kami menyampaikan bahwa perkembangan daripada rapat kami tadi menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Yang pertama adalah kita akan melakukan eksersis secara mendalam terhadap metode daripada subsidi ini. Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG, untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Jadi kami harus lihat. Namun untuk subsidi listrik, Pak Dino PLN mana? Untuk subsidi listrik sama BPM, kami masih melakukan eksersis yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam. Kalau sudah selesai, dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu. Ada pertanyaan? Pak, jadi untuk BLT sendiri belum diputuskan ya Pak? BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir opsinya lebih-lebih mengkrucut ke sana. Karena nanti gini, andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kenderaan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya. Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sesaran. Yang tidak tepat sesaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, cuman ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang. Ya? Oh, lagi berjalan ya? Lagi berjalan ya? Jangan menurutannya sudah dilanjutkan, barangnya masih berproses. Kalau sudah selesai, baru dilanjutkan ya? Ya, seperti itu. Jadi pakai NIC ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double. Kami target kan paling lambat di kuartal pertama bulan depan, eh tahun depan. Paling lambat, ya. Pak, kalau misalkan dilepas secara DLT, misalkan dipak subsidinya, berarti nanti harga BBM yang kerta lain dilepas ke pasar ke pasar? Kita lagi mengkaji opsi-opsinya. Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita mempunyai. Karena ini, kita harus hati-hati. Semuanya harus kita mempertimbangkan inflasi, kita mempertimbangkan lapangan pekerjaan, kita mempertimbangkan pertumbuhan, kita bicara pertimbangkan pemerataan, nilai-nilai yang juga kita harus pertimbangkan, kemudian pertanian-pertanian juga kita harus pertimbangkan ya. Semuanya, kita pertimbangkan. Memang gak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus, betul-betul kita harus hati-hati. Ya, makasih ya. Setelah ada keputusan formulasi, baru kita putuskan. Apakah memang keaturan baru atau aturan lama, nanti kita putuskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Walip, Pak Walip, Pak Walip, Pak Walip, Pak Walip. Ini pertamina juga harus membukung UMN yang sudah sangat makan, sudah jalan. Bergantian ke pimpinan bukan hal yang biasa. Apalagi, ya tergambil dari Dina, dari TNAK dari Pak A. member. dari UNM sama Bapak Presiden tapi biasanya kan kalau itu tadi Menteri Boat Men pasti Menteri Boat Men mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa aja yang akan diganti termasuk di dalamnya adalah Pertamina Saya berkepentingan sekali sama Pertamina karena 65% lifting kita itu di kursi oleh Pertamina dan secara teknis kan Pertamina nanti kondisinya dengan kebencian SDM baik kita akan melakukan eksplorasi beringkatan lift kit sumur-sumur ideal dan saya akan habis ini saya akan mengundang mereka Bapak Presiden hari ini juga oh minggu inilah mau koror-koror di lantai dibutuhkan saya akan bongkus para bus lifting sumur-sumur ideal kemudian teknologi intervensi teknologi terhadap semua sumur yang ada semacam EOR yang ketiga yang berikut adalah dia harus melakukan eksplorasi dari semua wilayah-wilayah kerja yang sudah punya Pertamina karena kita memang mengandalkan Pertamina karena 65% dari parameter itu itu adalah Pertamina salah satu diantaranya adalah kita akan mendorong untuk membangun pabrik LPC karena kita mempunyai cadangan 1,8 juta C3-C4 bahan baku yang akan kita dorong untuk membawa kembangun LPC nah sebagian itu wilayah kerjanya adalah Pertamina dan saya akan mengundang Pertamina ada bagian mana Pertamina kerjakan dan ada bagian mana yang sosial kerjakan supaya kita melakukan kecepatan intinya adalah kita pilih menurunkan import kalau bahannya ada di dalam negeri ya kita optimalkan semua dalam negeri kalau SDM ini sudah berjalan terus saya kan berjalan SDM kamera pak ini kan setiap kerjakan aturan itu selanjutnya selanjutnya perkembangan-perkembangan jamar ya kita harus teruskan perkembangan jamar ya semua ini kan dengan berapa untuk pelayanan yang baik tepat dan adil bagi rakyat ya saya cuma dikasih waktu cuma 2 menit selain apa namanya kan ada proyek DMA itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk kelinisasi dari para petubara itu diupayakan terus tetap melalui PTBA atau bagaimana maksudnya tidak hanya PTBA contoh perusahaan-perusahaan yang memegang PKP 2B kayak daro rutin KPC apalagi itu pedeko mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan organisasi nah salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyakut dengan DMP ya Pak evaluasi oh kalau organisasi wajib wajib oh enggak wajib organisasi tapi tidak mesti DMP tapi ada di dalam ini kami usahakan satu diantara itu Pak selamat menikmati